Inilah Headline News Metro TV, bangkit bergerak bersama, saya Eva Wondo. Pemirsa 3 dari 17 partai politik peserta pemilu merupakan partai politik pendatang baru yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2024 mendatang. 3 partai politik ini mengaku tidak gentar menghadapi parpol besar dan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak suara. KPU menetapkan 17 partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. Hal ini diputuskan dalam rapat pleno rekapitulasi nasional dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024 di kantor KPU RI. 3 part pol baru adalah partai gelorang, partai kebangkitan nusantara, dan partai buruh. 3 partai pendatang baru ini mengaku tidak gentar menghadapi kontestasi pemilu 2024 mendatang. Sementara itu Komisioner KPU Bety Absilon Idrus mengharapkan part pol pendatang baru bisa bersaing sehat dengan partai politik lainnya. Bety berharap parpol baru bisa turut mengedukasi masyarakat dengan pendidikan politik yang baik. Gelora itu gagasan besar utamanya adalah mengembalikan kesadaran sejarah bahwa Indonesia itu diciptakan untuk memimpin dunia. Sebelum apa-apa bangsa Indonesia sudah memimpin dunia, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadaan sosial. Mereka yang mencintai nusantara dalam segalanya dari tradisi, teknologi, pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya. Partai baru yang dilahirkan oleh Prof. Dr. Mohtar Pakpahan akan mentarget 4 persen suara sah nasional, sekitar 7 juta suara. Kami ada basis di 5 besar dasis buruh dan petani yaitu Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Timur, dan Kepulauan Rio.